Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr. Abdul di Edudul Channel Education from Abdul Nah kali ini saya akan membahas tentang Google Drive Dimana sebelumnya kita akan mencoba menggunakan Google Drive Untuk membantu mempersiapkan perkuliahan online kita Kalau kita sudah pernah menggunakan Google Drive di web browser kita Biasanya akan muncul recent website yang pernah kita kunjungi sebelumnya Kita tinggal klik ini lagi saja Atau kita bisa ketikkan di kolom addressnya ini drivegoogle.com Setelah kita tekan enter Nanti akan muncul ke halaman Google Drive kita Tentunya kalau kita sudah melakukan login ke akun Google di web browser kita Kalau belum ya silahkan login terlebih dahulu Nah di Google Drive sendiri ada beberapa menu Atau fasilitas yang bisa kita gunakan Oke ibaratnya Google Drive ini seperti Windows Explorer Tapi versi online ya Kita bisa mengaksesnya dari manapun gitu Nah disini ada beberapa misalnya Priority Kemudian My Drive Share with me Recent start My Drive ini yang folder-folder atau file-file kita Kalau shared with me itu adalah folder atau file yang di-create orang lain Tetapi di-share ke kita Kita bisa ikut mengaksesnya juga Baik hanya untuk melihat saja maupun sebagai kontributernya Namun kita tidak akan membahas itu Yang akan kita bahas adalah disini My Drive Bagaimana menambahkan folder atau file di Google Drive kita Kemudian bagaimana melinkan folder atau file yang ada di Google Drive kita Ke sistem pembelajaran online nantinya Oke kita mulai saja Yang pertama bagaimana menambahkan file baru atau folder baru di Google Drive Gampang sekali pemirsa Misalnya disini ada My Drive itu Bisa kita klik di tanda panahnya ini Kita klik Nah sudah muncul banyak ya Ini bisa dikatakan step 1 Bisa contohnya misalnya ini adalah step yang pertama Oke Klik disini Twink Nah muncul new folders Ada beberapa cara sebetulnya Ini adalah cara yang pertama Kita bisa langsung menambahkannya disini New folder Kita coba klik Kemudian misalnya kita Ketik folder 1 Create Wink Nah sudah muncul disini Folder 1 Mana ya Nah ini dia Folder 1 Folder 1 Merupakan folder yang baru saja kita buat Tentunya ya masih kosong Kita tinggal double klik saja di folder 1 tersebut Masih kosong belum ada isinya Sama halnya dengan kita membuat folder baru di Windows Explorer Nah cara berikutnya adalah Selain dengan langsung mengetikan tadi membuat disini Kita bisa upload Nah klik lagi disini misalnya Kita bisa melakukan upload untuk files Atau folder sekalian Nah kalau kita upload file dan folder ya sama dengan cara-cara pengunggahan yang lainnya Tinggal klik saja nanti muncul dialog box Di mana file nanti File apa yang akan kita Uploadkan Ya kita unggah Misalnya contoh disini Apa ini Kisi-kisi dan soal OAS pendidikan konservasi Tinggal klik Kemudian open Kita tunggu beberapa saat disini Disini adalah progress uploadnya Sudah terupload pemirsa Kita bisa mengeceknya disini Nah this one Baru Ya Jam sekian Ini adalah yang kita upload disini Kemudian Sama dengan cara penguploadan file Untuk mengupload folder juga sama seperti tadi Namun keuntungannya ketika kita mengupload folder secara sekaligus Nanti isi dari folder yang ada di Windows Explorer kita itu Otomatis akan terupload juga disini Jadi Sekalian gitu ya Tidak one by one Nah cara menguploadnya gampang sekali Bisa langsung klik seperti ini Kemudian muncul dialog box Nah tinggal Yang mana nih akan kita upload Foldernya Nanti secara otomatis semuanya akan muncul disitu Nah Yang berikutnya adalah Cara yang lebih mudah lagi Ya Mengupload file maupun folder Yaitu dengan cara langsung digeret saja Di drag Folder atau file kita Yang akan kita masukkan ke Google Drive itu Kita geret langsung saja kesini Misalnya disini Edudul channel file ini akan kita upload ke Google Drive tadi Tinggal klik kiri Pada mouse Kemudian ditahan Dan arahkan ke web browser kita Yang ada Google Drive nya Nah kita bisa langsung Mau menempatkan file itu di folder mana nih Misalnya di folder 1 Di folder tahun 2016 Dan seterusnya Oke Misalnya saya akan menguploadnya Menempatkannya di folder 1 Tinggal disini arahkan Kemudian Lepaskan Klik kiri nya tadi Nah ini sudah memulai mengupload Nah selesai Nah kita bisa cek di folder 1 Apakah sudah ada tadi file Edudul channel nya Nah sudah ada disini Oke Sama halnya juga dengan Folder Ya kita bisa langsung Membuat folder disana Meng copy folder yang ada di Windows Explorer ini Ke Google Drive Dengan cara Menggeret nya itu tadi ya Klik kiri Tahan pada mouse Kemudian kita arahkan ke web browser nya Nah Bisa kita jadikan folder sendiri disini misalnya Atau ke Folder-folder yang sudah ada Kita lepaskan Nah disini adalah Ada tulisannya 2 of 3 Artinya dalam Folder 02 ini Ada 3 file Atau subfolder yang Ada di dalamnya Kita bisa cek Misalnya disini Folder 2 tadi yang sudah Terupload Nah otomatis Sub-subfolder Maupun file yang ada di folder 2 tadi Yang ada di Windows Explorer Ikut terupload juga di Google Drive kita Mudah kan Ada juga satu sebetulnya kita bisa Melakukan sinkronisasi Melinkan Ya antara folder Offline yang ada di Windows Explorer kita Gimana Dengan Google Drive Yang online Tetapi disini kalau kita melakukan Perubahan Pada Windows Explorer nya Maupun di Google Drive nya Otomatis Nanti keduanya akan Terupdate Mengalami perubahan juga Gitu Oke Nah selanjutnya adalah Bagaimana caranya Mengetahui link Folder Maupun file kita Yang nantinya Akan kita Cantolkan ke Sistem pembelajaran online kita Oke kita coba masuk yang Folder 2020 2020 aja ya Folder 2020 Perkulian semester genap Misalnya disini Kalau saudara perhatikan Disini untuk Folder nya ada Yang berbeda ya Ada yang polos Seperti ini Oh ya kita bisa memberikan Warna Macem-macem icon Di folder ini Tapi saya yakin Itu tidak terlalu Penting ya Disini ada yang Bergambar Seperti ada Orangnya Sedangkan yang disini Polos Nah perbedaannya Dimana sih Ya Ini Ada orangnya Sedangkan disini Yang ini polos Yang ini polos Perbedaannya apa Perbedaannya adalah Nah yang ada Gambar orangnya ini Artinya folder ini Sudah kita share Artinya berbagi Kita berbagi dengan Orang lain Dengan pihak lain Sedangkan yang belum ada Gambar orangnya ini Adalah private folders Folder yang hanya bisa Kita akses Kita sendiri Orang lain tidak bisa Mengaksesnya Nah bagaimana caranya Kita meng-share Folder maupun file kita Dan Melakukan Sharing File tadi Ke orang lain Oke Caranya cukup mudah Disini Misalnya folder ini Kita akan Share Gitu kan Nah folder ini Kita tinggal klik kanan Diklik kanan Disana ada Bisa langsung Plus share disini Kalau kita Mau nge-share Ke one by one Ke one by person Gitu ya Ke orang-orang tertentu Kita nanti Klik ini Kemudian Masukkan Alamat emailnya Dan sebagainya Kita bisa kirim Via emailnya Atau bisa juga Kita menggunakan Get shareable link Ini Saya cenderung Lebih suka Membuat Yang pakai Get shareable link Ini Bisa lebih mudah Kemudian Ini Masih off Belum Menyala Masih abu-abu Warnanya Kita tinggal Geser ke sini Sudah Hijau Seperti ini Artinya Ini sudah bisa Kita share Nah bisa dilihat Perubahan Iconnya Foldernya disini Sudah ada Icon Seperti orang Gitu ya Kita bisa Melakukan Editing Tentang Sharing kita itu Seperti apa Nah kita bisa Melakukan Setting disini Sharing Setting Ceklik Nah yang perlu Kita perhatikan Disini adalah Satu Dua Ya minimal Dua ya Ya tiga lah Tiga yang pertama Adalah linknya Ini adalah link Yang akan kita Share nanti Yang bisa kita Cantolkan Kemanapun Kemudian Ini adalah Orang-orang Atau pihak-pihak Yang Bisa Menerima Ya Hasil dari Sharing kita itu Dan ini adalah Apa yang bisa Dilakukan oleh Orang-orang itu Gitu ya Disini For example Anyone at Universitas Negeri Semarang Orang-orang yang Mempunyai akun Universitas Negeri Semarang itu Bisa melihat Can view Can view Bisa melihat Isi dari Google Drive kita Folder kita Kita itu tadi Nah kita bisa Melakukan editnya Misalnya Kita bisa melakukan Edit setting lainnya Disini misalnya Advance Kita klik Nah nanti ada Banyak pilihan Kita change saja Disini Ubah Ada kemungkinan Teman-teman mahasiswa itu Terkadang tidak Menggunakan Mail Unes Ketika mengakses Google Drive Atau yang lainnya Makanya kita Bisa pakai yang Anyone with the link Siapapun Yang Memiliki linknya itu Bisa mengaksesnya Dan tidak perlu Melakukan sign in Tapi kalau kita ingin Melakukan recording Atau Merekam Siapa saja sih Yang Yang mengakses itu Nah kita pilih Yang misalnya ini Jadi kita bisa tahu Harus Login Yang mereka Oke kita klik Yang on anyone With the link Kemudian Apa yang bisa Mereka lakukan Dalam folder kita Ada banyak Disini ada dua macam Misalnya Can view only Artinya hanya bisa Melihat Dan mengunduhnya Tapi ada juga Kalau kita melakukan Kolaborasi Kolaborasi Kita bisa Memilih yang ini Can organize Add and edit Tapi pengalaman Ketika saya pilih ini Ada beberapa Mahasiswa yang Mungkin belum terbiasa Dengan google drive Sehingga file-file Yang ada disitu Ter remove Hilang Terhapus Jadi lebih baik Pakai yang Can view only Kita klik yang Can view only Disini Setelah selesai Baru kita save Nah sudah Nah disini link Yang bisa kita share Kita bisa klik Kanan Disini Kemudian copy Klik copy Done Klik done Nah nanti Kita sudah bisa Mempunyai Link yang Akan kita Cantolkan Ke sistem pembelajaran Kita Mekanisme yang sama Atau langkah yang sama Bisa kita lakukan Kepada File Tidak hanya folder Gitu ya Kalau folder Artinya nanti Di dalam File-file Maupun subfolder Yang ada di dalam Folder ini Semuanya ikut Bisa diakses Oleh orang lain Oke Sementara itu saja Tentang How to share Our files In google drive Ke orang-orang Yang Yang membutuhkan Koyusakat Oke Demikian Terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih